Sebuah bisnis pada dasarnya untuk berhasil, dia dibutuhkan beberapa prasyarat. Nomor satu, bisnis itu harus mempunyai strategi yang handal. Strategi yang memang didesain sedemikian rupa, sehingga mempunyai keundikan dibandingkan dengan strategi dari kompetitor. Yang kedua, bisnis itu harus membangun sebuah sistem. Karena sistem ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dia akan membantu memperbaiki kinerja seseorang atau organisasi. Yang kedua, sistem itu akan membantu menjembatani sebuah nilai menjadi perilaku. Yang ketiga, sebuah bisnis itu untuk berhasil, dia harus mempunyai value yang unggul. Nanti saya akan kembali ke soal value. Dan yang keempat, last but not least, pada akhirnya sebuah bisnis itu untuk berhasil, dia harus mempunyai orang-orang yang terbaik. Dan orang-orang yang terbaik itu bukan sesuatu yang kemudian bisa langsung kita dapatkan. Hanya dengan cara kita merekrut, menarik orang dari luar, tetapi ini juga sebuah upaya untuk membangun dari dalam. Nah, kembali ke soal sebuah bisnis itu prasyaratnya harus mempunyai value yang unggul. Yaitu adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Diakini kebenarannya yang dijunjung tinggi dan harus manifest menjadi perilaku bagi semua anggota dari organisasinya. Maka disinilah ada peluang buat kita untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam kaitannya dengan spiritualitas. Dalam kaitannya dengan keyakinan agama yang kita anut. Misalnya di dalam buddhisme, seperti yang kita ketahui, kita kenal sama-sama yang disebut dengan sama ajiwa. Yaitu adalah mata pencarian yang benar. Dan sama ajiwa mata pencarian yang benar ini, kemudian bisa diekstrak esensinya yang bersifat universal. Artinya itu juga berlaku di agama-agama lain untuk menjadi bagian dari value yang kita rumuskan. Nah, value inilah yang kemudian akan menjadi foundationnya. Dia akan jadi landasan dari sebuah bangunan tinggi yang kokoh sehingga bangunan tersebut tidak mudah dirobohkan. Dari value ini, sebagai foundation kita terjemahkan jadi mentalitas dasar. Supaya dia naik ke arah yang lebih konkret. Dari mentalitas dasar ini, karena mentalitas itu berarti pikiran, belum bisa diukur, dia dijabarkan lebih jauh lagi menjadi, yaitu disebut dengan perilaku kunci. Hanya pada tataran perilakulah kita bisa mengukur seseorang itu apakah sudah menjalani nilai yang kita junjung tinggi atau tidak. Nah, disinilah proses bagaimana pada akhirnya perilaku-perilaku karyawan itu kita ukur. Dikaitkan nantinya dengan kinerja mereka. Barang siapa karyawan yang tidak menjalani nilai yang kita rumuskan, maka itu akan berdampak dalam kinerja mereka. Dalam situasi seperti ini, sebuah komunitas dia akan direkayasa, didorong, di-engineer. Sehingga dia akhirnya akan dipaksa dalam tanda petik untuk menjalani nilai-nilai yang sudah kita rumuskan. Di situlah kemudian bagaimana cara kita mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual yang jadi foundation tadi dengan praktek bisnis yang kita lakukan. Dan sekali lagi, nilai-nilai itu adalah merupakan salah satu prasyarat untuk suksesnya sebuah usaha. Terima kasih telah menonton!